Halo guys Tadi gue lagi nyari laler, sorry ya Jadi kali ini temanya Kita membahas laler Oh bukan laler, sorry, sorry Kita ingin membahas Arti taylalat di bagian hidung Oke Contohnya ya kayak gue nih, gue pengen tau artinya Kemarin gue baca Blog, web gitu, website Gue liat Artinya, sungguh ada yang menakjubkan Ada yang buruknya Coba, kali ini Gue ingin jelasin Oh iya, sebelumnya kalian jika ingin menonton Penasaran apa artinya Klik subscribe dulu di bawah Agar video ini terus berjalan, oke Oke, kita akan mulai Let's go Oke Kemarin gue hari Selasa Gue kan lagi nyari Mau nyari hp Gue mau beli hp ya kan Dan terus gue Tiba-tiba ngeliat blog gitu Dan Blok orang dan dia Tiba-tiba nongol di notifikasi gitu Dan Dia bilang Ini dia arti taylalat di hidung Pasti menakjubkan Kan penasaran gue Akhirnya gue klik Set Gue liat Ya ternyata Gue baca, gue baca, gue baca Jadi Gue kan punya taylalat di hidung ya kan Itu semuanya ada tuh Taylalat Apaan aja tuh Di tangan Di Di dahi Di pipi Jadi gue liat tuh Set, set Eh gue liat aja yang hidung kan Set Gue baca Jadi kalo di bagian hidung Bila di bagian kanan Di hidung Bagian kanan Terus di samping gitu Kanan dia Dia itu Artinya Jika dia berusaha Jika dia berbisnis Dia akan Bisnisnya menunjak Dan rezekinya Mantap Oh siap Mantap Pokoknya rezekinya dia Bagus katanya Dan dia juga Calon-calon Pengusaha Dan dia sukses Tapi yang paling gue seselin ya Sedih banget gue Kalo di bagian kiri Gue baca Kan dia kan Banyak tuh Macem-macem Di bagian depan Sini atas nih Atas depan Di bagian kiri Yang paling gue nyeselin guys Boleh Kalian cek Di website Arti telah Di bagian hidung Nanti banyak tuh Pilihannya Apaan aja Pasti sama Udah deh Gak perlu gue jelasin Apa artinya itu Jika kalian Pengen Penasaran Ya langsung aja Kalian Itu Browsing Bagi kalian yang punya telah Juga sama kayak gue Di sebelah kiri ini Kayaknya sih Riki Harun juga Di hidung Cuma dia tau Di kiri apa di kanan Riki Harun Ya tapi gue kan gak percaya Yang kayak gitu-gitu ya kan guys Setuju gak guys Jangan percaya sama yang kayak gitu-gitu Itu kan Hanya buatan manusia Peramalan dia aja Kita gak boleh percaya sama Yang kayak gitu-gitu Itu percaya sama aja Sama Dukun Oke Kita hanya percaya kepada Allah Yang Maha Kuasa Kita hanya percaya Pada hanya Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Besar Dia yang menciptakan Dia yang menciptakan Gue mau kasih tau aja ya Hanya untuk keriburan semata Jika Kalian Suka Like And Share Comment Jangan lupa Klik subscribe Di bawah Mantap Oke Jangan lupa Klik subscribe Ada bacaan subscribe Di bawah Gue akan Bikin video Terupdate Dan Gue akan kasih-kasih info Untuk kalian semua Jika subscribe Gue tambah Bertambah Dan gue akan bikin video Menarik Yang paling bagus Buat kalian semua Oke Sampai jumpa Dadah